apabila hasilnya jernya kurang bagus kita harus periksa lagi benangnya mungkin ada yang nyangkut atau salah lebih susah masingin kesini ke lubangnya kecil dan panjang ya halo teman teman jumpa lagi di channel hari hajem assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman teman kali ini saya akan membagikan cara atau tutorial masang benang mesin neci pegasus r57 bagaimana caranya mari kita ikuti video ini jangan sampai gagal paham oke kita langsung aja oke teman teman kita lanjutkan kita kali ini memasang benang mesin neci pegasus r57 memasang benang pegasus r57 atau neci itu susah masukin benangnya tapi teman teman jangan khawatir saya akan menjelaskan sedetail mungkin yang penting teman teman perhatikan videonya dari awal sampai akhir supaya paham apa yang kita tonton karena ini ilmu jangan siasakan ilmu berlalu oke teman teman disini saya sudah siapkan benang ya benangnya yang terpakai satu dua tiga jadi saya kasih nama benang pertama benang kedua benang ketiga sedangkan benang yang ini tidak dipakai kita pindahkan saja oke disini saya sudah masukkan ya teman teman sudah paham lah ya kalau sudah baru sampai ke sini ini benang pertama benang kedua benang ketiga oke kita lanjutkan satu persatu kita pasang benang teman teman perhatikan terutama kemana arah pingset saya apa sih itu pingset nah teman teman ini dia namanya pingset pingset itu untuk penjepit benang salah satu gunanya untuk jepit benang benang yang pertama kita ambil yang ini benang ini menuju ke loper ya kita kita masukkan sebenarnya kalau masih ada ya disini dulu ya masukkan sini dulu karena kan ini manajinya sudah tidak ada kita langsung saja ke sini dari atas ke bawah kita ambil dengan pingset pastikan di jepitkan ke tencent ini nama tencent yang ini tencent ini tencent ini ya kita masukkan seperti ini set nah kita pastikan benang itu di dalam tencent supaya bisa kantor kencangnya dibentuk oleh tencent oke kita lanjutkan kesini ya teman-teman dari atas ke bawah lagi oke terus kesini ya teman-teman ya sini perhatikan kita kita tarik sedikit benangnya terus ke sini ya teman-teman ya oke kesini oke kita putar sedikit polinya agar ini tempat jalur benangnya yang ini menurun gitu ya turun ke bawah sedikit set lalu kita masukkan kesini masukkan kesini lalu ini ada lubang disini ya teman-teman kita masukkan dari kanan ke kiri oke kesini setelah disini kita masukkan kesini ya masukkan kesini terlebih dahulu disini ada lubangnya ada dua teman-teman kita pakai yang sebelah sini ya sebelah sini ada dua di ini satu dalam satu kita pakai yang luar lalu kita lanjutkan kesini oke lalu kita lanjutkan kesini teman-teman nah lalu benang ini akan kesini ya teman-teman jadi kita harus membuka ini kita buka lebih dahulu nah seperti ini masuknya kesini teman-teman nah kita kita masukkan kesini dengan menggunakan pingset juga karena ini lubangnya agak tersembunyi ya jangan sampai lupa masukkan sini teman-teman nah dari sini langsung kesini ya teman-teman nah terus benang ini kita langsung ke tusukan kesini ya teman-teman tusukan sini timbulnya kesini nanti teman-teman nah ini yang tadi saya bilang masang benangnya yang paling sulit karena dia lebih susah masangin kesini lubangnya kecil dan panjang ya teman-teman sama ya kita terpaksa menggunakan ini agar lebih cepat atau lebih mudah nah caranya kita lilitkan aja begini nah lalu kita ikatan aja sini sekencang mungkin gitu biar gak lolos gitulah nah kayak gini ya cukup sekali dua kali juga gak masalah yang penting dia gak copot ya lalu kita masukkan kesini ya ini saya ngambil dari sapu ya sapu nah itu kalau ini sengaja saya pakai warna merah atau pink supaya gampang terlihat di kamera kita masukkan kesini nah untuk masukkan kesini untuk kita menuju ke ujung loper ya ini lopernya menuju ke ujung loper dari sini ya menuju ke ujung loper ya lopernya ini nah ini maaf aku pakai pink set lopernya itu ini nah ini ujung loper kita puter polinya kita putar polinya supaya lopernya keluar lebih keluar ya lebih paling kesini ya keluarnya kesini ya luarnya keluar nah kita tusukkan nih sini sambil dilihat ujung ujung yang alat kita ini ya kita lihat masuk supaya dia manih nih teman-teman kelihatan gak nah ini ya perhatikan dia kelihatan ya ini ya ini saya gerak-gerakin nah nah itu udah masuk ya apabila sudah masuk begini kita tinggal tarik aja nih pakai pink set seperti ini oke pelan-pelan aja nah seperti ini oke nah itu dia benangnya jadi benangnya dari sini tadi kesini ya masuk kesini tembus kesini nah disini langsung ke ujung lopert ya ujung lopert tadi udah masuk ini nah setelah itu disini kita boleh kita gunting aja kita biarkan segini aja kira-kira kita biarkan ini aja segini oke benang yang pertama sudah selesai sekarang kita lanjutkan benang yang kedua kita boleh tutup ya ini ya kita tutup nah ini benang yang kedua yang kedua ini menuju ke lopert kecil atau lopert atas hampir sama kita tusukkan ini dari atas ke bawah hampir sama ya teman-teman cuma sedikit sedikit bedanya segini lalu kita masukkan atau pastikan ke tensen lalu kita masukkan lagi sedikit kita pelintir benangnya untuk memudahkan terus kita lanjutkan masukkan ke lubang ini dari atas ke bawah lalu teruskan ke lubang ini kita lanjutkan lalu kita masukkan ke sini baru masukkan sini ya dari dari atas ke bawah tarik sedikit lalu kita masukkan ke sini teman-teman untuk memudahkan kita putar sedikit kayak gini kita ambil posisi yang terbaik yang paling enak masuknya oke teman-teman perhatikan ini sering kalah yang masuk ke sini yang masuk ke sini dulu kita ambil dari bawah ke atas seperti ini ini sering salah jangan sampai lupa yang ini lalu kita masukkan benang yang pertama yang di luar nah ini sekarang kita yang di dalam sebelah dalamnya jadi ada dua lubang itu ada yang benang pertama di luar yang benang kedua ini di dalam jadi baris ini lubang satu lubang kedua oke kita tarik sedikit untuk memudahkan tariknya kita buka saja tensernya seperti ini oke kita tarik sedikit lalu kita teruskan ke sini kita langsung ke sini untuk menuju ke loper kecil kita tarik dari bawah ke atas nah nah ini kan lopernya ngumpet teman ngumpet ke di atas nih kita puter polinya sampai lopernya turun ya nah ini sedikit sulit ya tapi gak apa-apa diperhatikan saja nah ini ke loper ya lopernya itu dari bawah ke atas ya musuhnya sedikit sulit juga ini masanya karena lubangnya itu hampir hampir gak kelihatan dari bawah ya lubangnya itu di bawah temannya kita harus ngusupnya ke atas gitu ini perhatikan saya akan praktekan seperti ini nah ini gak kelihatan lubangnya kita kira-kira saja sampai benangnya nongol ke atas ya nah ini dia nimble disini kita tarik ini loper atas ya nah setelah dia udah dapat seperti ini kita tarik sedikit nah benangnya ini kita ambil masukkan ke sini masukkan sini sampai keluar nah di luar sini kita ambil nah seperti ini lalu polinya benangnya kita pegang kita polinya puter pelan-pelan sampai lopernya timbul di atas atau nongol di atas ya nah seperti ini ini kalau benang benang yang pertama tadi nimble ini didorong sama dia ini dia nimble itu kita pinggirkan saja seperti ini nah terus kita tusukkan ke lubang loper yang ujungnya tadi yang dipangkalnya ya sekarang ujungnya dari tempat kita duduk ke depan ke kesono ke kesono ya nah perhatikan saja seperti ini kita tarik nah lalu kita potong saja jangan terlalu panjang sebenarnya nah kira-kira segini ya oke oke benang pertama benang kedua sudah selesai ya kita bereskan kalau jangan sampai ada nyangkut terus kita lanjutkan benang ke jarum ya benang ketiga nah kita sedikit pelintir benangnya seperti tadi lalu kita masukkan ke labang ini terlebih dahulu disini ada labang ya dari belakang ke depan nah dari depan kita dari belakang mesin ke depan kita kita ambil ini dia benangnya lalu teruskan ke labang yang ini disini teman-teman ya perhatikan saya tusukkan nah sini oke saya tarik sedikit oke teman-teman kita lanjutkan nah disini ada lubang ya disini ada lubang ya nah disini perhatikan saja teman-teman nah disini ada lubang disini saya masukkan disini kelihatan ya soalnya agak tempatnya agak sulit oke saya tarik kebawah tarik kebawah lalu disini teman-teman di dalam sini oke saya puskan sedikit kita masukkan nah disini kita putar sedikit polinya agar pelatuknya ada disini ada pelatuk ya teman-teman kayak gini nah kayak gitu bentuknya dia keluar sampai benar-benar keluar ya set nah seperti itu lalu kita sedikit perintir benangnya untuk memudahkan masukkan ke lubang yang di dalam sana teman-teman ya nah lubangnya itu ada dua ya begini ya kira-kira begini kita masukkan disini ada lubang satu disini lalu kita masukkan ke lubang yang ini seperti itu pelatuknya pelatuk ini yang ini disini teman-teman kayak gitu kira-kira oke perhatikan aja saya akan masukkan memang agak agak sulit teman-teman lubangnya ada dua disana teman-teman ya kita pakai yang sebelah sebelahnya aja kita pakai salah satu bisa oke langsung ke yang satunya oke nah ini dia sudah ini posisinya posisi benang di bawah ini ya di bawah pelatuk ini jadi benangnya disini nah gini gitu ya teman-teman oke kita lanjutkan lalu kesini ya teman-teman disini juga ada dua lubangnya tapi kita ambil salah satu saja pakai salah satu saja karena kita menggunakan benang satu oke saya masukkan kita pakai yang salah satu saja yang mana aja boleh teman-teman ya oke nah ini kita lanjutkan ke jarum ya teman-teman kita tarik dulu ini angkat ya untuk memudahkan menariknya sek seperti ini kita nah untuk memasukkan benang ke jarum kita harus gunting supaya ujung benangnya runcing berhubung jarumnya itu lubangnya kecil ya teman-teman jadi kita tidak bisa pakai pelintir kita gunting nah lalu kita masukkan ke jarum ke jarumnya ini bungku ya jarumnya ya nah kita masukkan dari atas ke bawah oke sudah masuk kita tarik dari bawah seperti ini nah sudah teman-teman ya oke teman-teman masang benang sudah selesai kita lanjutkan mencoba cirinya kalau benang kita sudah beres atau benar cara masangnya maka mesin langsung bagus jahitannya apabila hasilnya kurang bagus kita harus periksa lagi benangnya mungkin ada yang nyangkut atau salah oke saya coba nyalakan mesinnya kita putar lebih dahulu ya pakai pakai tangan dulu sudah menyangkut sedikit ya sekarang kita ijak pelan-pelan dulu ya oke teman-teman sudah merajet ya sudah merantai kalau sudah begini baru kita pasang sepatunya kita angkat pasang sepatunya seperti ini oke teman-teman kita coba ya kita sedikit angkat sepatunya kita masukkan bahannya oke kita pegang ujungnya oke teman-teman hasilnya sudah mantep nah jadi teman-teman kalau hasilnya sudah mantep berarti pasangan benang kita sudah bagus atau sudah berhasil oke kita coba lagi oke teman-teman oke teman-teman itulah tadi cara memasang benang mesin neji R57 terima kasih atas perhatiannya mohon maaf kalau ada salah kata sampai jumpa lagi pada video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh